Oke, selamat malam! Hari ini aku sudah bareng sama kak... Sasa... Kak Sasa... Sasa Klaari... Eh... Klarissa... Sasa Klarissa... Kak Sasa ini mainnya... Main DJ-nya ini bergenre yang sedikit mungkin awam buat temen-temen... Yang biasa dateng di PCS Diversity sih... Yang ini khusus dia hari Sabtu... Genre apa, Kak? Side Trend Side Trends... Seperti apakah Side Trends itu? Ntar liat... Oh ntar liat ya? Mungkin bisa dijelasin dikit gak sih? Soal... Genre Trends ini? Kalo aku sih genre Trends itu sebenernya gak harus... Oh Side Trends, Side Trends gitu... Aku biasa mainin semua juga... Mainin aplikasi iya... Mainin yang vokal Trends iya... Jadi... Sebenernya Trends itu kan luas... Cuman kan ini kan sub-subnya aja... Side Trends gitu... Cuman emang... Gak tau aja... Kayaknya aku kalau denger Side Trends tuh... Kayak dari awal ke akhir... Bisa non stop joget gitu... Wih... Bisa pecah... Bisa pecah gitu... Itu... Banyak sedikit informasi sih ya... Tentang... Se... Genre Trends... Jadi... Trends ternyata... Sendiri tuh... Memiliki banyak sub... Sub-genre-nya juga sih... Mulai dari... Apa aja tuh... Side Trends... Side Trends... Side Trends... Queen... Banyak banget... Kalau di Alfarirma itu udah kayak... Ujian nasional... Jadi agak susah... Kak Sasa sendiri mulai... Sebenernya basic DJ-nya itu... Emang apa langsung denger Trends itu... Langsung oke... Apa gini... Oh enggak... Kalau aku sih... Jujur emang dari dulu... Aku udah coba... Nata-nata... Semua DJ-nya... Jadi kayak aku... Udah tahulah gitu... Emang... Maksudnya kok... Emang ternyata... Di Trends gitu loh... Maksudnya kan... Kalau menurut aku ya... Ya emang harus coba semua dulu... Baru tahu gitu... Baru tahu ya... Iya... Jadi triknya gitu... Harus... 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 Coba-coba dulu... Beberapa... Genre... Ternyata... Udah mantep di Trends... Sampai sekarang... Emang... Ada perbedaan... Susah enggak sih... Yang dari... Sebenernya sih... Kalau buat mixing sendiri... Sebenernya sama aja ya... Dan semua orang kan... Caranya tekniknya... Juga beda-beda... Cuma emang... Kalau menurut aku sih... Apa ya... R&B itu juga... Susah loh... Gitu... Oh jadi punya... Ya kriteria... Sendiri ya... Tingkat kesempatan... Iya... Punya masing-masing lah gitu... Cuma kalau menurut aku ya... Kurang lebih sama lah... Sebenernya begitu... Keren... Keren... Jadi teman-teman... Ini informasi penting... Soal Trends... Jadi kita terus gali-gali... Apa sih Trends itu... Yang mungkin... Banyak yang... Anak-anak clubbing... Sekarang masih belum... Belum mengerti soal Trends... Datang aja tiap hari Sabtu... Di... Club 360 Surabaya... Pasti kita... Bergenre Trends pada hari itu... Untuk Kak Sasa ini... Seru sih juga... Aku baru... Baru pertama kali ketemu... Kakak ini... Yang satu ini... Cek gak cek... Ini mulai... Ini ya... Kita mau membahas-bahas... Sekarang beralih dari... Dari... Musik... Kita beralih ke... Profile... Sedikit profile dari... Kak Sasa... Kak Sasa sendiri... Apa ya... Pertanyaan paling gampang... Biasanya sih... Sekarang... Masih jomblo... Jomblo itu pilihan... Jomblo pilihan... Jomblo pilihan... Jomblo pilihan... Tapi gak tau sih... Itu... Itu dari... Dari Kak Sasa sendiri... Terus... Aku mau tanya apa lagi ya... Soal Kak Sasa... Kak Sasa ini... Udah lama? Udah... 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 Ya lumayan lah... Dari 2000... Berapa ya... Pokoknya lupa aku... 2010 ya kan... Dari... Oh... Berarti... Keren banget ini... Udah... Legendnya Indonesia berarti ini... Oh gila... Udah jadi legend... Udah jadi legend... Udah jadi legend... Amen aja deh... Amen... Kak... Ini... Ini menurut aku sih ya... Kak... Ini... Ini bukan menurut aku aja sih... Pertanyaan... Pertanyaan dari semua... Subscribe kita biasanya... Kak Sasa umur berapa sih? Hahaha... Kalo jemputin... Hahaha... Hahaha... 30... Serius? Iya... Serius 30... Percaya nggak? Percaya nggak? Sama... Aku juga pertama kali ketemu... Nggak percaya... Lihat Kak Sasa kayak gini nih... Nggak percaya Kak... Umurnya 30... Awet muda... Karena Kak ada pepatah ya kan... Umur boleh tua... Muka jangan... Ini bener-bener... Itu pepatah siapa ya... Pertanyaan sendiri ternyata... Kak Sasa ini awet muda... Bener kan? Kalo nggak percaya... Bisa keep point aja di googling gitu... Mungkin... Kak Sasa Akwarisa ini... Serius... Kalo aku pertama kali ketemu juga... Kalo kata Gerson sih ya... Kata Gerson tadi... Wih cakep nih... Cakep nih... Katanya gitu... Kalo Gerson... Kata Gerson gitu tadi... Aku bilang... Yang mana sih Son... Yang mana... Itu yang dikasih tadi kan... Sekolah di minimarket... Jadi kita lagi nungguin... Belum ketemu... Kalo aku sih... Yang mana sih... Yang mana sih... Si Gerson udah tau duluan ya... Itu tuh tuh... Itu cakep... Cakep cakep... Karena gitu... Emang paling... Bangke sih Gerson ini... Yang mana sih... Umur 30... Aku udah resepnya... Apa sih Kak... Ini sih paling... Pertanyaan yang paling aku... Pengen tanyakan... Bener-bener loh... Keliatan masih muda banget... Maksudnya... Maksudnya... Serius... Serius... Ini... Kalo Gerson gimana Son... Iya... Maksudnya... Masih muda... Maksudnya... Maksudnya... Mungkin ada resep apa gitu... Sampai itu harus selalu bahagia... Hahaha... Bener... Bener... Pokoknya dari awal aku ketemu Kak Sasa ini... Orangnya itu... Apa ya... Gampang ketawa... Jadi gak perlu dikritikin udah gampang ketawa... Nah itu... Jadi... Mudah... Mudah kan... Senyum terus... Ketawa terus... Tapi ya... Hati-hati ya... Nanti perasaan sih orang beda lagi... Oke sih... Gak ada pertanyaan lain sih... Ini salah satu DJ yang pernah jujur ya Son... Tanya umur... Langsung jauh ya... Sudah saja... Gak sih... Gak ada yang jawab... Ini kadang nipu... Ini... Ini paling jujur loh... Aku gak suka boong... Aku gak suka boong... Koko... Ini... Kasasanya jomblo... Koko... Ini vlog juga... Buat anjang cari jodoh... Gak apa-apa... Oh ini piro jodoh... Oke... Cukup gitu aja sih... Pertanyaanku gak usah panjang lebar... Nanti bosan... Bisa ikutan juga sih... Nanti ke... 360... Terus ikutin Kak Sasa... Bakalan main apa... Ntar malam... Seru... Pasti... Kita akan bakal rame... Di club 360... Amin... Semoga rame ya... Pasti ya... Semoga pecah dia... Pokoknya malam ini pasti pecah... Harus... Udah... Udah janjinya Kak Sasa selama ini... Dia... Katanya main pasti pecah... Waktu... Lombok ya... Waktu dilembok dia main pecah banget... Udah... Kita ajar... Terima kasih Kak Sasa... Thank you... Sampai ketemu lagi... Di... Next event kita... Terus ikutin kita... Sampai Kak Sasa main... Sampai nanti... Kita pulang juga... Terima kasih buat temen-temen... Jangan lupa ya... Buat like... Comment... Subscribe... Di vlog kita... Dadah...